Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi temen temennya dengan channel kita Seni dan Teknologi Apa kabar temen temen Semoga kita semua selalu dalam keadaan Sehat walafiat ya Amin Oke temen temen ya Di video kali ini kita kedatangan HP Realme C25 atau RMX3195 ya temen temen ya Jadi kendalanya HP ini Kata orangnya keluar iklan terus menerus ya temen temen ya Walaupun HPnya dalam kondisi Nggak dipakai gitu ya Digeletakan seperti ini saja Bisa kita dengar disini ya Keluar iklan terus menerus Ini tentunya sangat menjengkelkan ya temen temen ya Oke disini kita akan membuatkan tutorial ya temen temen ya Bagaimana cara mengatasi Atau cara menonaktifkan iklan pada HP Realme C25 Atau RMX3195 ya temen temen ya Bisa dilihat seperti inilah tampilan belakangnya Oke disini kita nonaktifkan saja suara pada videonya Agar tidak mengganggu temen temen ya Karena ini tentunya iklannya sangat mengganggu ya suaranya Oke jadi bagaimana cara menghilangkan iklan pada HP Realme C25 ya Oke disini kita akan membahasnya bagaimana cara mengatasinya Namun seperti biasa temen temen ya Sebelum lanjut jangan lupa dibantu like Di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya temen temen ya Oke bisa kita lihat disini baru kita buka beberapa menit saja Sudah keluar beberapa kali temen temen ya pada iklannya Ini tentunya sangat menjengkelkan Kata orangnya saat buka WA misalnya Atau bales WA atau nonton video apapun gitu ya Dia keluar iklan terus menerus ini tentunya sangat menjengkelkan ya temen temen ya Dan kebetulan HP ini punya mba MUI temen temen atau make up artis Jadi HP ini katanya sangat menjengkelkan Karena untuk setiap mau membuka WA ataupun bales chat gitu ya Dia keluar iklan terus menerus ya temen temen Ini tentunya sangat mengganggu temen temen Oke bagaimana cara mengatasinya Pokoknya disimak terus jangan di skip biar tidak gagal paham ya temen temen ya Karena untuk menghilangkan iklan pada HP Android itu gampang gampang susah ya Padahal disini kita sangat sering sekali ya Untuk upload video tutorial bagaimana cara menghilangkan iklan pada HP Android ya temen temen ya Dan metode ini bisa kita terapkan di HP apa saja yang kendalanya sama seperti ini temen temen ya Oke sekarang kita bisa cek dulu untuk tipenya Untuk memastikan apakah benar ini adalah Realme C25 ya temen temen ya Atau RMX3195 ya temen temen ya Kita buka pengaturan ya Oke kita cek dulu untuk memastikan ya temen temen ya Pokoknya disimak terus jangan skip biar tidak gagal paham Oke bisa kita lihat disini untuk tipenya Realme C25 ya Nah ini tentang ponsel atau nama perangkat ya Di bawahnya untuk modelnya RMX3195 ya temen temen ya Oke langsung saja bagaimana cara mengatasinya Oke kita tunggu disini ya Hingga keluar iklan dulu biar bisa langsung kita praktekkan ya temen temen ya Oke jadi biasanya untuk penyebab keluarnya iklan itu adalah game Ataupun aplikasi yang sering kita buka Atau mungkin bahkan dia kadang terdolun dengan sendirinya ya temen temen ya Bisa kita lihat disini sebenarnya tidak terlalu banyak Namun ada beberapa aplikasi yang bisa kita curigai temen temen ya Seperti disini nah ini untuk pembersih ya Ini biasanya juga menyebabkan iklan ya temen temen ya Nanti bisa kita hapus ya Jadi caranya kita hapus saja aplikasi-aplikasi yang kita tidak pakai ya Atau pembersih-pembersih seperti ini Atau antipirus ataupun kadang juga game juga bisa menyebabkan ya temen temen ya Oke jadi kita tunggu sebentar hingga keluar iklannya dulu ya temen temen ya Oke jadi kita kasih kata kuncinya atau clue-nya ya Aplikasi apa yang menyebabkan iklan ya temen temen ya Kita tunggu sebentar hingga iklannya keluar Jika nanti iklannya sudah keluar selanjutnya kita swipe sedikit ke atas untuk layarnya Agar tombolnya itu tampil ya temen temen ya Setelah tampil lalu kita pilih tombol home dan kita pilih tombol recent Dan biasanya nama aplikasinya ataupun game itu ya temen temen Penyebab iklannya itu ada berada di tampilan di atas iklan seperti ini ya temen temen ya Nah ini pas keluar iklan kita swipe sedikit ke atas ya temen temen ya Oke disini untuk cara mudah mengetahui aplikasi apa yang menyebabkan iklannya Oke kita swipe sedikit dan kita pilih tombol home Selanjutnya kita pilih tombol recent Nah seperti ini maka di atasnya ada aplikasi atau game penyebab iklan ya temen temen ya Oke bisa kita lihat disini kebetulan untuk nama aplikasi penyebab iklannya adalah Anti snack note ya temen temen ya Jadi langsung saja nanti kita cari aplikasi yang tampil di atas iklan ini temen temen ya Ini sudah dipastikan aplikasi ini yang menyebabkan iklannya Untuk memastikan nanti bisa langsung kita praktekkan ini temen temen ya Apakah setelah kita hapus untuk aplikasi yang tampil itu Apakah nanti sudah hilang untuk iklannya Jadi setelah keluar iklan kita swipe sedikit ke atas layarnya Selanjutnya kita pilih tombol home dan kita pilih tombol recent Maka di atasnya biasanya akan ada aplikasi ataupun game yang menyebabkan iklan ya temen temen Oke langsung saja kita praktekkan ya Oke langsung saja kita cari aplikasi tadi yang tampil di atas iklan ya Tadi yunti snack note ya kita cari Nah ini langsung saja kita hapus ya temen temen Kita bisa hapus di tampilan depan seperti ini Atau kita bisa buka di pengaturan ya temen temen ya Oke agar lebih mudahnya itu kita bisa buka di pengaturan Lalu selanjutnya kita cari aplikasi ya Nah seperti ini kita buka pengaturan Selanjutnya kita cari manajemen aplikasi Oke nah ini kita buka saja Selanjutnya kita pilih daftar aplikasi Kita tunggu Kalau kita bukanya disini akan tampil semua ya temen temen Aplikasi-aplikasi dari hp ini ya temen temen Bahkan yang tidak ada namanya pun kadang tampil disini ya temen temen ya Kita tunggu nah seperti ini Selanjutnya disini tinggal kita cari saja aplikasi tadi ya Yang tampil di atas iklan Yaitu yunti snack note ya temen temen ya Oke kita cari Sepertinya ini adalah sebuah game Kita cari langsung saja secepatnya kita hapus Oke kita scroll terus ke bawah Oke kita tunggu kita cari dulu Kita swipe terus Nah ini masih keluar iklan terus ya temen temen ya Segera kita swipe dan kita keluarkan saja Saat keluar iklan seperti ini gak masalah Kita cari lagi temen temen ya Oke kita pilih tombol home dan kita reset ya Kita close saja seperti ini Kita cari lagi secepatnya Oke kita cari dulu Nah ini temen temen ya Selanjutnya secepatnya kita buka ya Setelah kita temukan sebuah gamenya ataupun aplikasinya Kita klik saja seperti ini Selanjutnya kita pilih bongkar ya temen temen ya Ini bongkar ya Bongkar itu sama dengan uninstall atau untuk dihapus ya Selanjutnya kita pilih oke Maka dia langsung proses menghapus ya temen temen ya Oke selanjutnya kita disini bisa kita tunggu ya temen temen ya Apakah masih keluar iklan ya Sambil kita tunggu apakah masih keluar iklan atau enggak Sambil kita cari aplikasi-aplikasi yang tidak kita gunakan Kita hapus saja temen temen ya Seperti contohnya pembersih-pembersih tadi ya Kita hapus saja Karena tidak digunakan ya temen temen ya Atau misalnya untuk apa yang banyak sekali disini untuk aplikasi yang tidak digunakan Kita hapus saja Nah ini contohnya seperti yang paling diatas ini ya Ini adalah sebuah pembersih juga ya Jadi kita hapus saja temen temen ya Oke tinggal kita pilih bongkar Bongkar itu sama dengan hapus ya Atau uninstall selanjutnya kita pilih oke Maka dia langsung terhapus ya temen temen ya Selanjutnya bisa kita cari-cari saja Yang kira-kira aplikasi pembersih ataupun game seperti tadi ya temen temen Yang sudah kita hapus tadi Yunti snack note tadi ini sangat sering terjadi Di hape android ya temen temen ya Jadi jika hape anda ada game itu Kalian bisa hapus saja Nah contohnya seperti ini kita hapus saja Karena memang tidak digunakan ya temen temen Selanjutnya tinggal kita pilih oke Agar tidak kelamaan bisa kita percepat saja temen temen Untuk hapus hapus aplikasi yang tidak digunakan ya temen temen Oke kita percepat sedikit biar tidak kelamaan Sambil kita tunggu apakah masih keluar atau enggak ya temen temen ya Untuk iklannya ya temen temen Oke Oke sepertinya sudah aman ya temen temen ya Setelah kita hapus hapus saja semua aplikasi yang kira-kira tidak digunakan ya temen temen ya Jadi intinya tadi ya saat keluar iklan Kalian bisa pilih home dan kita pilih tombol recent Maka di atas iklannya itu ada aplikasi penyebab iklan ya temen temen ya Tinggal kalian cari aplikasi apa yang tampil di atas iklannya Bang bagaimana jika kita pilih tombol recent namun tidak tampil di atasnya atau kosong Kalian bisa hapus data pada chrome ataupun internetnya temen temen ya Biasanya seperti itu Biasanya penyebabnya juga bisa dari chrome ataupun browser ya temen temen ya Oke gitu saja semoga video ini bisa bermanfaat Sekali lagi terima kasih yang sudah klik video ini Jangan lupa dibantu like, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan Monggo di share ke temen kalian, saudara kalian atau sosial media kalian Agar lebih banyak orang yang tahu tentang cara mengatasi keluar iklan pada HP Realme J25 ini temen temen ya Oke gitu saja kita ketemu lagi di video selanjutnya Dan saya akhiri Wabilai Taufik Walidah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mantap Terima kasih telah menonton!